Pedang 3 Dimensi Jili 17 Bagaimana dengan Guan Beng? Hampir tak jauh berbeda murid tertuahu Beng Kui ini menghadapi matung. Kakek tinggi besar dari butan itu menggosok-gosok kedua tangannya, timbulah semacam kepulan tipis di nana hawa dingin menyerang. Guan Beng menghadapi kakek itu dengan tangan kosong, mula-mula. Tapi ketika belasan jurus mereka bertanding dan hawa dingin itu kian mendesak tiba-tiba Guan Beng terpaksa mencabut pedangnya dan menghadapi kakek tinggi besar ini dengan senjata, menahan pukulan-pukulan dingin dan lawannya sementara matung tertawa mengejek. Kakek ini memiliki ilmu yang disebut pet inkang, pukulan awan putih, mengandalkan tenaga imkang, telaga dingin, dan dengan telaga itu dia mengisi pukulan-pukulannya, mendesak dan menekan tapi kini pedang mulai bicara. Guan Beng melindungi dirinya dengan pedang di tangan hingga gulungan putih membungkus dirinya begitu rapat pukulan dingin selalu terbentur sinar pedangnya itu dan kakek butan ini terkejut karena pet inkangnya terpental, selalu tertolak begitu menyentuh gulungan putih di depan tubuh lawannya. Dan ketika berkali-kali dia harus menggeram karena pukulannya tak dapat masuk maka kakek ini membentak menyuruh lawan membalas. Ayo jangan bertahan saja bocah. Balas dan seraglah aku. Guan Beng adalah pemuda yang tenang. Di antara kelima murid Hubeng Kui pemuda ini adalah yang paling pendiam, jarang bicara kalau tidak dirasa perlu. Karena itu dia juga paling penyebar dibanding adik-adiknya yang lain. Maka mendengar lawan membentak dan menyuruh dia menyerang pemuda ini enak saja tersenyum menjawab, kau seranglah aku kalau bisa, kakek butan. Kalau aku sudah selesai dan kurasa waktunya tepat tentu aku akan membalasmu. Keparat, kalau begitu aku akan merobohkanmu. Tanda petik. Wuut plaks. Dan pukulan pet inkang yang kembali membentur cahaya pedang tiba-tiba membalik dan membuat kakek ini marah, berseru keras dan matung melompat tinggi. Dalam pertempuran belasan jurus ini sekarang dia melihat bahwa yang merupakan bagian kosong adalah bagian atas, depan dan belakang atau kiri dan kanan sudah penuh dilindungi pedang, pemuda itu rapat benar melindungi dirinya. Maka begitu matanya melihat lowongan dan cepat kakek ini melompat tinggi berjungkir balik tiba-tiba dia sudah melepas pukulannya lagi ke ubun-ubun kepala lawan. Plak dret. Matung malah kaget. Pukulannya yang dilancarkan dari atas tadi sekonyong-konyong menghadapi cahaya keperakan, pedang mengikuti gerakannya dan Guan Beng membentuk gerakan pedangnya seperti setengah bola hebat dan bagus bukan main pemuda itu sudah melindungi ubun-ubunnya dari serangan lawan, menangkis dan menolak dan kakek butan itu memekik. Dia gagal dan marah melengking tinggi. Dan ketika matung mencoba namun gagal lagi tiba-tiba kakek ini mengeluarkan pecut berujung roda menjeletar menuju tengah-tengah gulungan cahaya pedang. Tartar. Kini kakek itu bersenjata. Matung rupanya tak tahan diajak bersabar, seram dia menghadapi lawan yang demikian tenang. Maka begitu pek inkangnya tak mampu menembus cahaya pedang di tangan lawan dan pemuda itu masih bersikap bertahan saja maka dua kali pecut berodanya menyambar dan kali ini gulungan pedang di tangan lawan pecah. Siing. Guan Beng terkejut. Setelah lawan mengeluarkan senjatanya menghadapi pedang tiba-tiba gulungan pedangnya. Biar, kakek itu mampu menerobos dan kini pecut beroda itu menyambar lurus menuju dadanya tapi dia mengelak, masih mengejar dan terpaksa pemuda ini menggerakkan lengan kiri, menangkis. Dan ketika lengannya tergetar bertemu roda di ujung pecut dan lawan terbahak merangsek maju tiba-tiba tangan kiri matung menyambar pula dengan pukulan pek inkangnya itu. Desplak. Guan Beng terhuyung, kalah posisi dan nyaris terpelanting. Kiranya setelah matung dibantu senjatanya itu kakek ini bagai harimau tumbuh sayap, Guan Beng terpaksa berlompatan dan belum membalas. Tapi ketika lawan mengejar dan apa boleh buat terpaksa dia melawan keras dengan keras akhirnya untuk pertama kali pemuda ini membentak menukikan pedangnya ketika menangkis pecut beroda yang mengejar pundaknya, bertemu dan lawan tergetar. Guan Beng mengerahkan tenaganya ketika menangkis tadi, menambah kekuatan. Dan ketika lawan tertegun dan marah memandangnya tiba-tiba pemuda ini melesat ke depan dengan tikaman beruntun. Tiga kali menusuk tenggorokan lawan dan ujung pedangnya pecah menjadi tiga bagian. Hebat sekali. Dan ketika lawan mengelak dan pecut ditarik menangkis tiba-tiba dengan satu seruan keras pemuda itu mengeluarkan jurus yang disebut biang lalah menembus bulan. Brett untuk pertama kali matung menggereng. Leher bajunya putus, habis dimakan pedang. Dia tadi menggerakkan pecut berodanya namun kalah cepat, pedang menyelinap dan sudah menusuk, dilanjutkan dengan gerak membabat dan dia miringkan kepala, masih kena dan leher bajunya termakan. Kakek ini marah karena sebagian kulit lehernya juga keserempet, tidak terluka karena matung mengerahkan sinkangnya, kulit menjadi kebal dan Guan Berg kagum, tadi dia sudah melakukan jurus yang cepat dan kalau lawan lain. Tentu roboh, kakek ini hanya terhuyung saja dan leher pun tidak lecet. Guan Beng mendecah dan lawan pun mengumpat. Dan ketika kakek itu menggereng dan lagi-lagi menyerang dengan pecut berodanya untuk membalas kekalahan kecilnya tadi tiba-tiba di ujung pertempuran terdengar pekik seseorang dan Bu Kong Curoboh terjungkal. Apa yang terjadi? Kiranya penyelesaian setihak. Sebagaimana diketahui, pertandingan Bu Hem melawan murid termudah U Beng Kui ini berjalan lama, Kau Sin dapat mendesak lawan tapi Bu Kong Curoboh menarik ularnya. Dengan ular ini murid Mo Ong itu bertahan dan pertandingan kembali berjalan imbang. Kau Sin harus berhati-hati menghadapi ular di tangan kiri pemuda muka pucat itu, tahu bahwa ular di tangan lawannya ini adalah ular berbisa yang harus diwaspadai. Tapi karena Kau Sin adalah pemuda yang sudah kenyang pertempuran dalam sebulan penuh ini dengan pertandingan melawan penantang-penantang yang direbohkannya dalam berbagai jenis maka pemuda ini mulai dapat menguasa jalannya pertandingan lagi dengan menekan lawan, menggerakkan pedang pada tubuh ular itu sementara kebutan kipas dihadapi dengan tangan kirinya. Bu Kong Cu terbelalak karena dia pun mulai merasa bahwa ular di tangan kirinya itulah yang diperhatikan lawan daripada kipasnya. Dari benturan S.N.Kang dia tahu bahwa murid Hu Beng Kui itu lebih kuat. Bu Hem diam-diam gentar. Dan ketika pedang menyambar-nyambar ke arah ular di tangan kirinya dan nyaris berkali-kali membacok pergelangan tangannya akhirnya satu saat murid Mo Ong ini tak dapat menjaga piaraannya ketika pedang membacok putus kepala ularnya. Tas. Ular menggelepar terbelah dua. Bu Kong Cu memekik melihat ularnya terbacok, darah memunkrat dan dia pun membuang bangkai ular itu, tidak ketanah milainkan ke muka lawan. Dan ketika lawan menggerakkan pedangnya, menebas lagi tubuh hular yang semakin terpotong tiba-tiba dia berkelebat menotok rahang lawan dengan kipas tertutup. Kriit. Kau Sin waspada, memang menunggu saat begitu dengan seolah membiarkan dirinya terbuka, melihat lawan menyambar maju dengan totokan kipasnya. Tentu saja dia tak mau roboh dengan membiarkan rahang ditotok. Maka begitu pedangnya bergerak dan lawan terkekeh dengan kipas tertutup tiba-tiba Kau Sin melakukan gerakan yang sama sekali tak disangka lawan. Jurus tipuan yang disebut Dewa Pedang memetik kembang, tubuh meliuk dan tahu-tahu dia sudah berputar dan berada di belakang lawan. Tentu saja lawan kaget bukan main karena Bu Kong Cu tak menyangka. Totokannya tadi otomatis mengenai angin kosong dan lawan sudah bergerak dengan pedangnya di belakang, menusuk punggung. Dan karena sudah tak mungkin lagi untuk menangkis dan membalik menghadapi serangan itu pun juga sudah tak sempat lagi maka Bu Kong Cu melempar tubuh bergulingan namun Kau Sin mengejar, pedang tetap membayang di belakang punggung dan tiga titik menjadi sasaran pedang pemuda ini. Dari bawah leher sampai ke tulang ekor. Hebat serangan itu, tak mungkin lawan dapat mengelak lagi. Dan ketika benar pedang mengenai lawan dan punggung pemuda itu tertusuk pedang maka Bu Hem menjerit terpelanting roboh, luka dan mengaduh memanggil suhunya, tentu saja tak mungkin ditolong karena Mo Ong sendiri masih sibuk di sana. Pemuda ini kesakitan ketika lawan menendangnya pula. Dan ketika Bu Hem bergulingan melompat bangun dan pucat memandang lawan maka Kau Sin sudah menusuknya lagi dengan jurus terakhir, bermaksud menyelesaikan pertempuran, lawan terbelalak menggerakkan kipas namun senjata itu malah terpental. Bu Kong Cu benar-benar berada di ambang kekalahan. Tapi ketika lawan membentak dan Bu Hem melotot gusar tiba-tiba tanpa diduga sekali pemuda ini merenggut. Sesuatu dari balik bajunya dan melempar granat ke muka Kau Sin. Dar! Granat meledak, Kau Sin berteriak dan roboh menggelepar. Penonton segera menjadi gegar melihat kejadian tak diduga-duga itu. Bu Hem berbuat curang dalam pibu yang adil melempar senjata peledak yang tepat sekali mengenai muka lawannya. Tadi Kau Sin menangkis dengan pedangnya karena tak menyangka itu sebuah granat. Tentu saja meledak dan pecahan granat berhamburan mengenai pemuda itu. Kau Sin berkelojotan dan penonton gempar. Dan ketika murid Hu Beng Kui itu roboh dengan luka parah dan jeritan terdengar di sana-sini mendadak Bu Hem melompat dan melempar lagi beberapa granat ke arah Chun Li dan Gilun Dardar. Keadaan menjadi ribut. Saat itu Chun Li dan Su Hengnya sedang sibuk menghadapi hak bongsi yang lomo, bertanding cepat dan keras karena sepasang iblis cebol itu berkepandaian tinggi. Mereka harus memusatkan seluruh perhatian pada lawan yang berbahaya ini. Maka ketika Bu Hem melempar granat dan mereka tentu saja tak mengira sama sekali maka dua granat itu meledak dan mereka pun terbanting roboh, menjerit dan kembali sebuah pekihkan terdengar. Seorang gadis berkelebat, itulah Siu Ching, melihat kekasihnya berteriak dan gadis ini milengking kaget. Siu Ching dan adiknya, Siu Loon, telah menghambur ke tempat Kau Sin dan Chun Li, tentu saja mereka marah. Dan karena tiga murid Hu Beng Kui telah roboh sekaligus dihantam granat dan penonton kaget oleh kejadian tak disangka-sangka itu maka hak bongsi yang lomo tertawa bergelak menyambar yang lain, tersembunyi di balik asap yang tebal mereka menyerang Hao Kam dan Guan Heng. Di sini kekalutan terjadi, Hao Kam dan Su Hengnya terkejut mendengar bunyi ledakan-ledakan itu. Penonton kalut dan Bu Hem melempar lagi beberapa granat. Ke arah mereka, penonton diusir dan segera kegaduhan tumpang tindih menyertai pibu ini. Tentu saja semakin gegar dan tidak keruan. Dan ketika semuanya kacau dan hak bongsi yang lomo merejang dua murid Hu Beng Kui tertua dan Hao Kam serta Guan Beng terkesiap oleh kecurangan ini maka sambaran sabit menyobek pundak mereka ketika mereka sedang memusatkan konsentrasi pada lawan. Kret Oud, Hao Kam dan Su Hengnya terguling. Tewa Lomo dan adiknya terbahak menyerang dua pemuda itu mengeroyok dan mengejar lagi sementara bongkak dan matung mengeram. Dua kakek butan ini sebenarnya tak senang dibantu dua iblis cebol itu, seolah mereka tak dapat mengatasi lawan dan merasa direndahkan. Tapi karena mereka sudah maju dan pertempuran menjadi kacau maka dua kakek butan ini tak dapat berbuat apa-apa dan mengomeli sepasang iblis kuburan itu, memaki dan menyerang Hao Kam serta Su Hengnya untuk mendahului hak bongsi yang lomo merobohkan lawan mereka. Tentu saja keadaan ini membahayakan dua pemuda itu karena menghadapi matung atau bongkak seorang saja mereka masih berimbang, kini dikeroyok dan diserang hak bongsi yang lomo pula, tak ayal membuat dua pemuda ini menjadi marah dan terdesak. Dan ketika sabit melukai pundak mereka dan Guan Beng yang termasuk sabar menjadi marah maka di pihak lain Hu Beng Kui dan Beng An serta Suat Lian terkejut. Jago pedang ini terbelalak. Dia melihat muridnya roboh di sana, bukan oleh pertandingan melainkan oleh ledakan granat yang dilakukan Bu Hem, tersentak dan kaget dan sebuah pukulan petir menyambar, mengenai pangkal lengannya dan jago pedang ini menggerung, terpelanting bergulingan. Betapapun tiat Louis Kang yang dilakukan Salima adalah pukulan berbahaya yang kalau orang lain yang menerimanya tentu sudah roboh dengan tubuh gosong. Pendekar itu dapat mengerahkan sinkangnya dan baju pundaknya saja yang terbakar, hangus. Dia sadar dan cepat melompat bangun. Dan ketika Salima berkelebat kembali menyerangnya dan menyuruh dia menyerahkan Sam Kong Kiam tiba-tiba jago pedang ini naik darah menangkis pukulan lawan. Duh! Salima menjerit. Kali ini si jago pedang mengerahkan tenaganya sedemikian rupa hingga tiat Louis Kang tertolak, Salima terpental dan jatuh bergulingan dua tombak. Pukulan petirnya membalik dan gadis itu harus menggulingkan tubuh kalau tak ingin senjata makan tuan, pukulannya meledak di sisi kepala dan Hou Beng Kui menggereng, meninggalkannya dan melompat ke arah muridnya yang saat itu diserang Hek Bong Siang Lomo yang terbahak mengeroyok bersama Mat Tung dan Bong Kak. Hou Kam terbanting dua kali ketika harus memutar pedangnya menangkis dua sambaran sabit di tangan sepasang iblis cebol itu. Dan begitu mereka menyerang lagi dan Hou Beng Kui datang berkelebat tiba-tiba secercah sinar mendasing dari tangan jago pedang ini disusul peke kaget Hek Bong Siang Lomo yang dipapas sabitnya oleh sinar yang menyambar dari tangan jago pedang itu, bergulingan menjerit ketika sinar yang luar biasa ini masih mengejar mereka, dua kali menusuk dan membabat. Dan ketika Hou Beng Kui membuat gerak silang dari atas ke bawah dan bongkak serta matung menyambut tiba sekonyong dua-dua kakek tinggi besar itu berteriak keras ketika mengenal sinar apa gerangan yang berkelebatan menyambar dari tangan jago pedang itu. Awas Sam Kong Kiam! Brett Brett! Dua kakek itu bergulingan, maksudnya memperingatkan kawannya tapi mereka sendiri terbabat pedang. Dua luka panjang menghias tubuh dua kakek ini dari lengan ke pergelangan cepat membanting diri bergulingan dan Hek Bong Siang Lomo kakak beradik pucat. Sabit mereka putus ujungnya disambar sinar yang berkilauan dari tangan Hou Beng Kui ini, tak taunya Sam Kong Kiam, pedang yang membuat bulu Roma bergidik saking dingin dan seramnya. Dan ketika mereka terkejut dan Hou Beng Kui membentak menyuruh dua muridnya bangun mi lompat maka pendekar yang marah itu sudah memburu Hek Bong Siang Lomo yang berada paling dekat dibanding bongkak atau matung. Lomo, kalian iblis-iblis licik. Ku bunuh kalian. Tanda petik. Wuut Singgak! Dan pedang yang terayun panjang menusuk dua iblis itu tahu-tahu sudah berada di depan matu dan mereka menangkis, lupa bahwa yang dihadapi adalah sebatang pedang pusaka. Hawa dinginnya saja sudah cukup membuat orang biasa tergores. Maka begitu sabit menangkis pedang dan sabit yang sudah putus itu dibabat seperti agar-agar maka dua iblis ini menjerit ketika pedang masih menyambar dan terus menuju tenggerokan mereka, lurus bagai petir menyambar. Aih! Tanda petik. Brett Krat. Hek Bong Siang Lomo tunggang-langgang. Mereka terluka menerima goresan pedang, bergulingan menjauh dan melempar kutungan sabit ketika jago pedang itu mengejar. Hebat sekali jago pedang ini. Dalam kemarahannya Hubeng Kui berubah menjadi seekor harimau haus darah, dia tak memberi ampun dan membabat kutungan sabit itu, putus lagi menjadi beberapa bagian dan dua iblis cebol itu pucat. Dan ketika mereka berteriak agar bongka atau matung maju membantu maka dari belakang matung melancarkan pecut berodanya menghantam belakang kepala jago pedang itu. Tak! Hubeng Kui tak apa-apa. Pendekar ini tergetar sedikit tapi sudah maju lagi, mengejar Lomo dan geramannya mendirikan bulu roma. Metu yang ganas dan muka yang beringas itu cukup merontokannya li lawan. Hek Bong Siang Lomo bingung karena mereka tak bersenjata lagi. Itu membuat mereka ngeri. Maka ketika lawan menerjang dan pedang di tangan Hubeng Kui menyambar bagai kilat menyambar-nyambar maka dua iblis ini melempar tubuh bergulingan dan berteriak-teriak agar yang lain menolong, bongka dan matung maju. Tetapi di babat cahaya bergulung lulur itu, tentu saja mundur dan bingung serta kaget bagaimana mereka dapat menghadapi lawan yang marah itu. Hubeng Kui dengan Sem Kong Kiam di tangan seolah seekor naga sakti, tak ada yang dapat mendekat. Tapi ketika jago pedang itu mengamuk dan haukam serta Guan Beng dapat maju kembali meskipun terluka dan agak lamban tiba-tiba terdengar bentakan dan tawa mengejek, Hu Tai Hiap, berhenti. Lihat apa ini. Hubeng Kui membalik. Dia mendengar keluhan dan jeritan lirih dari dua orang anak kria, tertegun karena Suat Lian dan Beng An ternyata roboh di tangan Siau bin Kui dan Moong. Dua iblis itu tertawa, masing-masing mencengkeram tengkuk. Tak tahu dia apa yang terjadi dan kenapa Suat Lian dan Beng An yang dapat melayani dua iblis itu roboh di tangan lawan. Tapi begitu dia berhenti dan bin Kui serta Moong berkelebat di depannya maka Hek Bong Siang Lomo dan Bong Kak serta Matung cepat mengepungnya dan maju menyeringai. Hu Tai Hiap, kami telah merobohkan anakmu. Kalau kau menginginkan keselamatan mereka sukalah kau memberikan pedang kepada kami dan mereka kami bebaskan. Hu Tai Hiap tertegun. Apa yang terjadi? Kiranya sebuah kecurangan yang lagi-lagi dilakukan dua kakek iblis ini. Sebagaimana diketahui, Moong maupun bin Kui tak dapat mendesak lawan. Mereka menghadapi perlawanan luar biasa. Dari dua kakak beradik itu, Suat Lian bahkan berhasil merobek kipas di tangan Moong, pertandingan berjalan terus dan Moong tak dapat menembus gulungan pedang di tangan gadis itu, begitu juga bin Kui. Tapi begitu Bu Hem membuat kacau dengan ledakan granatnya dan kaosin serta culin dan gilun roboh luka parah maka Bang An dan adiknya terkejut melihat kejadian itu. Sama seperti ayah mereka dua kakak beradik ini pun marah melihat kecurangan Bu Hem. Pihak mereka roboh sekaligus tiga orang, hampir separuh dari jumlah yang ada. Dan Bang An serta Suat Lian yang marah dan terkejut oleh peristiwa itu lalu hampir saja terpukul tongkat dan kipas ketika lengah, sesaat menoleh namun cukup membuat lawan mereka mendapat kesempatan bagus. Tongkat di tangan bin Kui menyambar kepala Bang An dan pemuda itu nyaris roboh kalau tidak cepat melempar tubuh bergulingan, ini berarti putaran pedangnya kacau dan bin Kui terbahak berkelebat dan mengejar melakukan serangan bertubi-tubi. Dua tongkatnya ganti-berganti menyodok dan mengempelang, sekali kena tentu Bang An celaka dan terpaksa pemuda ini menggulingkan tubuh semakin jauh menghindari lawan. Tapi karena bin Kui terus memburu dan Bang An sibuk bergulingan di bawah sambil memutar pedangnya maka berkali-kali tongkat ditangkis pedang dan lawan penasaran belum juga dapat menyelesaikan pemuda itu, kagum dan sengit, dan terus pemuda itu dikejar. Bang An terdesak dan posisinya berada dalam bahaya. Tapi karena Bang An adalah putra seorang jago pedang dan jelek-jelek dia hanya setingkat di bawah ayahnya saja maka Bang An membuat jurus terenggihing menari dua kali ketika tongkat di tangan kiri lawan menyambar, tidak menangkis tapi melipat tubuh menjadi dua. Dengan amat berani dan cepat pemuda ini mengambil resiko, tongkat serambut saja menghantam pinggangnya, sebenarnya menuju dada tapi Bang An sudah melipat tubuhnya tadi, nyaris terkena. Dan ketika lawan mengumpat dan tongkat yang satu lagi bergerak menghantam kepalanya tiba-tiba Bang An melenting dan sudah membentak menangkis tongkat yang ini, sekaligus menggerakan kaki dari arah berlawanan menendang kepala lawannya. Trak Des Bin KWI Terpelanting Gerakan Bang An yang mengkerut dan melenting itu termasuk luar biasa, dalam posisi begitu sulit pemuda ini mampu meloloskan diri, meskipun sedikit terlambat saja tentu dia bakal terkapar, tongkat bisa menghantam dadanya kalau tidak cepat melipat tubuh, Satu gerakan yang berbahaya dan penuh resiko dan ketika Bin KWI malah terpelanting dan Bang An bebas melompat bangun maka pemuda ini ganti mengejar lawan dan pedangnya sudah menusuk dan membacok bertubi dua, begitu cepat dan gencar hingga Bin KWI memaki. Iblis ini terdesak dan terpaksa dia menggerakan tongkat berkali-kali. Benturan demi benturan membuat keduanya berkeringat, itu memakan tenaga. Dan ketika kembali pertempuran sengit terjadi di sini dan Bang An mendepak tapi Bin KWI dapat bertahan maka di lain tempat Suat Lian juga mengalami hal yang hampir sama dengan kakaknya. Saat itu dia meleng, menengok jeritan Kaosin yang roboh luka parah. Hanya sekejap saja dia memperhatikan ini, tapi Moong yang dapat melihat kesempatan dan sudah menubruk tiba-tiba menutup kipasnya menotok kening, gerakannya cepat dan hampir tak bersuara. Suat Lian kaget ketika ujung kipas tahu-tahu sudah di dekat hidung Moong tertawa bergelak dan dia melempar kepala ke belakang. Tapi ketika kakak itu mengejar dan ujung kipas ganti menuju dadanya yang membusung padat tiba-tiba secara kurang ajar pula kakak ini menggerakkan tangan yang lain untuk meremas. Air, terak-terak. Suat Lian terpaksa membanting tubuh bergulingan, memekik dan memaki kakek itu seraya menggerakkan pedang, menangkis tapi pedang tiba-tiba terjepit. Kiranya kipas yang robek ditusuk pedang justru kini membuat celaka bagi gadis ini, pedangnya terjepit di tengah tulang-tulang kipas, mau dicabut tapi lawan sudah menutup kipasnya, tentu saja tak dapat ditarik dan Moong mengikuti gulingan tubuhnya. Kakek ini terbahak seraya membetot dan mau merampas pedang, Suat Lian pucat dan justru melakukan gerakan sebaliknya untuk mencabut dan menyelamatkan pedangnya. Dan ketika keduanya bergulingan seolah orang berkejar-kejaran untuk bercumbu maka jari Moong mencengkeram celana Suat Lian dan langsung menarik. Beret. Suat Lian terpakek. Untuk kedua kalinya dia memaki kakek itu, menendang dan Moong melepaskan sobekan celananya, tertawa tapi tetap mengikuti kemana Putri Hu Bengkui itu menggulingkan tubuh. Dan ketika Suat Lian pucat dan marah serta gelisah tiba-tiba dengan dekat ia menghentikan gerakannya dan membentak mencobloskan pedang yang langsung menusuk dada kakek itu, tentu saja membuat Moong terkesiap dan menghentikan gerakannya pula. Ada satu di antara dua pilihan, tetap menempel gadis itu tapi dadanya menerima tusukan atau dia mengelak dan berarti menarik kipas. Dan jalan kedua itulah yang dipilih Moong. Kakek itu tak berani mengambil resiko, betapapun dia tahu betapa berbahayanya pedang di tangan Putri Hu Bengkui ini. Maka ketika dengan kecewa terpaksa dia menarik kipas dan bergulingan menjauh sambil mi lompat bangun maka di sana Suat Lian juga melompat bangun dan berseru keras menerjang kakek itu lagi. Begitulah, keduanya lalu bertempur sengit. Moong diam-diam merasa sayang dengan kesempatannya tadi, kesempatan yang sukar didapatkan dan sulit rasanya mengulang kejadian seperti tadi. Namun karena kipasnya yang berlubang justru seakan memberikan ilam baginya untuk mempergunakan itu. Sebagai penjepit maka Moong mulai beraksi dengan memberikan bagian ini untuk menangkap pedang lawannya lagi, dua-tiga kali berhasil tapi Suat Lian mampu melepaskan diri. Kiranya gadis ini tak mau dibodohi lagi dengan care seperti itu. Tadi dia terjebak karena konsentrasinya pecah, terkejut oleh robohnya Kaosin. Jadi inilah yang menjadikan dia dikejar lawan dan nyaris celaka. Tapi karena sekarang konsentrasinya sudah dipusatkan lagi dan tak mungkin Moong memperdayainya seperti tadi. Maka iblis ini geram ketika Suat Lian melakukan perlawanan sengit dan tak dapat didesak lagi, bahkan dia yang dihujani serangan-serangan gencar di mana pedang menyambar-nyambar bagai naga khas darah. Dua-tiga kali mengelak namun masih juga beberapa bagai bajunya terkuak. Moong mulai gusar. Dan ketika kipas kembali menangkis tapi gagal menjepit tiba-tiba iblis ini mengedarkan pelor-pelor rahasianya dan mulai memergunakan senjata-senjata rahasia itu untuk memecah perhatian lawan. Bocah, kawakan kurobohkan. Tak boleh tidak Moong mulai menghamburkan senjata rahasianya itu menahan desakan perang dan Suat Lian terbelalak. Gadis ini seketika merah mukanya karena lawan tak malu-malu berbuat seperti itu, memakai emgi, senjata gelap, dan membantu kipas di tangan kanan Uniuq mengacau konsentrasinya. Dan karena Suat Lian kurang pengalaman itu berani menangkis pelor dua yang menyambar tubuhnya maka tak telak lagi dia menerima akibat tak menyenangkan ketika dari dalam pelor-pelor yang pecah itu berhamburan jarum-jarum halus yang menuju ke tubuhnya. Inilah keistimewaan senjata rahasia Moong di mana orang yang tak tahu akan menangkis dan menerima hamburan jarum-jarum halus itu, jadi senjata rahasia yang di dalamnya mengandung rahasia pula. Suat Lian terkejut ketika harus menerima ini, menangkis pelor-pelor yang pecah dan menghadapi lagi jarum-jarum halus YMG amat banyak yang menyembur dari balik pelor itu. Dan karena Moong sendiri terus menggerakkan kipasnya dan jurus demi jurus dilancarkan kakek ini untuk mencapai kemenangan dalam care apapun maka Suat Lian menjerit ketika dua batang jarum mengenai pundak dan pangkal lengannya, terhuyung dan merasa kesemutan di mana lawan terus menyerang dengan kipasnya pula. Moong terbahak. Dan ketika satu saat Suat Lian menangkis totokan kakek itu dan pedangnya bertemu kipas tiba-tiba pedangnya terlepas karena tenaga yang dipakai menangkis serangan mendadak seolah dilolosi oleh gengguan kesemutan terkena jarum-jarum beracun. Terang-terang. Suat Lian pucat. Dia tak menduga semuanya itu, membanting tubuh bergulingan ketika lawan mengejar, mengeluh dan kaget karena tenaga tiba-dua seolah habis semua. Pundak dan pangkal lengannya tak dapat digerakkan. Sadarlah Suat Lian sekarang bahwa dua jarum yang mengenai tubuhnya itu beracun, bagian yang terkena serasa kaku dan sakit, juga panas. Dan karena gerakannya sudah tak leluasa lagi dan totokan demi totokan yang dilakukan lawan selalu mengejar dan menghujani dirinya. Akhirnya Suat Lian roboh ketika satu ketukan mengenai tengkutnya, ambruk dan tidak dapat bergulingan lagi karena Moong telah mencuranginya. Inilah kelemahan Suat Lian, kurangnya pengalaman. Dan ketika gadis itu mengeluh dan tidak bergerak lagi dirobohkan Moong maka Bengan yang kaget melihat kekalahan adiknya itu terbelalak. Pemuda ini pun, seperti adiknya, juga tidak jauh berbeda menghadapi lawan. Bin KWI terus didesak tapi leblis buntung itu bertahan, Bin KWI memang hebat. Dan ketika berkali-kali benturan demi benturan membuat keduanya menguras keringat dan Bin KWI melotot tersengal-sengal maka sama seperti Moong tiba-tiba iblis ini mengeluarkan senjata rahasianya, sebuah granat karena Bin KWI memang ahli dalam senjata yang amat berbahaya ini. Bu Hem pun sebenarnya mendapat beberapa buah darinya, demi penjagaan diri sekaligus perlawanan bila keadaan mendesak, di saat darurat. Dan begitu Bin KWI melepas senjata rahasianya ini dan Bengan terang tak berani menangkis maka desakan terhadap lawan menjadi kendor dan Bin KWI ganti merangsak. Bengan mundur-mundur karena harus berhati-hati terhadap senjata peledak itu. Dia membentak dan memakil lawan. Tapi karena Bin KWI adalah iblis yang tebal muka dan semua makian pemuda itu tak digubrisnya maka menyerang dengan kedua tongkat bambunya yang dibantu ancaman granat kakek ini akhirnya berhasil mendesak. Bengan, yang terus mundur-mundur dan kebingungan bagaimana harus melawan senjata yang satu itu. Berkali-kali dia lolos tapi berkali-kali pula granat baru siap di tangan kakek buntung ini. Dan ketika Bengan memaki dan marah oleh kelicikan iblis ini mendadak dia mendengar keluhan adiknya di sebelah dan suat lian roboh, tercekat dan kaget bukan main karena itu berarti bahaya. Adiknya tak dapat ditolong lagi. Dia tak dapat membantu karena diri sendiri di ancam oleh serangan kakek buntung itu. Sekarang maklumlah Bengan akan kekejian orang-orang sesat ini, kelicikannya dan kecurangannya yang tak malu-malu mempergunakan segala kera. Dan ketika Bin KWI mengejar dan kakek itu terbahak-bahak melihat Bengan pucat mukanya mendadak moong yang telah merobohkan suat lian berkelebat maju mengeroyok pemuda ini. Hahi, kita habisi dia, Bin KWI. Bunuh dan basmi pemuda ini. Tidak, jangan, moong. Jangan dibunuh dan biar ditangkap hidup-hidup saja untuk penukar Sam Kong Kiam. Ayahnya tentu tunduk dan tak berdaya mengikuti kemauan kita. Ah, begitukah? Baik. Tanda petik. Dan moong yang tertawa mengeroyok Bengan lalu mengeluarkan pula pelor-pelor berbahayanya, menyerang dan... Mendesak pemuda itu sehingga mau tidak mau Bengan harus menangkis, tak ada jalan lain. Dan ketika jarum-jarum halus menyambar dari dalam pelor-pelor yang pecah itu dan Bengan kewalahan menghadapi tongkat bambu di tangan Bin KWI pula maka sebatang jarum mengenai dirinya, tak dapat dielak karena jarum dua itu banyak sekali, lebih dari dua puluh. Bengan terhoyung dan kesemutan, sama seperti adiknya dia pun tiba-tiba merasa kaku dan panas, juga sakit. Bibir dikatuk dan dia mencoba bertahan dengan putaran pedangnya, dua iblis itu licik. Tapi karena Bengan terkena jarum beracun dan tangan yang memegang pedang menggigil oleh racun yang naik ke atas akhirnya pemuda ini tak dapat menahan senjatanya ketika tongkat di tangan kiri Bin KWI menyambar, ditangkis tapi justru pedangnya mencelat. Bin KWI terbahak menyerang dengan tongkat satunya lagi dikelit tapi Bengan tergelincir. Dan ketika dia mengeluh dan memaki dua kakek itu tiba-tiba Moong berkelebat dan kipasnya pun menotok bundaknya, tak dapat dihindarkan lagi. Tuk! Bengan roboh. Sekarang dia benar-benar tak berdaya di tangan dua iblis itu. Bin KWI terkekeh dan menghajar pinggangnya pula. Bengan menggeliat dan terguling-guling, sama sekali dia tak dapat melawan. Dan begitu Moong menendang tubuhnya ke arah Bin KWI maka iblis buntung itu telah menangkap dirinya sementara Moong menyambar adiknya yang pingsan, tertawa bergelak dan kini menyuruh ayahnya berhenti, mengancam ayahnya itu. Dan ketika Hu Beng Kui tertegun melihat dua anaknya di pondongan Bin KWI dan Moong ini maka Moong berseru kembali, bertanya, Bagaimana kau mau menukarkan sem kong kiam, Hu Tehliap? Kami akan membebaskan mereka jika kau menyerahkan pedang itu. Hu Beng Kui sadar. Sekarang dia menggeram memandang dua iblis itu, matanya berkilat menakutkan namun jago. Pedang ini tak dapat berbuat apa-apa. Moong dan Bin KWI mencengkeram tengkuk anak-anaknya, sekali dia bergerak tentu mereka tak akan segan-segan membunuh Bengan dan adiknya. Ini tak boleh terjadi. Maka bingung tak dapat menentukan apa yang harus dilakukan tiba-tiba Kim Syu Chai muncul kembali membuat olah ternyata tak menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Moong, kalian licik. Kemenangan kalian, ini tak sah karena banyak terjadi kecurangan di es ini. Sebaiknya Hu Tai Hiap tak menuruti kehendakmu dan gadis itu harus kau kembalikan baik-baik kepadanya. Hah Moong mi lotot. Kau tak usah ikut campur, Syu Chai tengik. Nanti kau akan mendapat giliran dan pergilah. Ku bunuh kau. Aku tak takut, manusia hidup memang harus mati. Tapi serahkan dulu gadis itu, hayo. Dan menentang bahaya menubruk penuh keberanian tiba-tiba Syu Chai ini menyerang Moong yang membawa suat lian, tentu saja digebah dan Syu Chai itu terpental. Dia didorong dan terguling-guling, kebetulan sekali mendekati Bin Kwei yang menyanggah tubuhnya dengan tongkat. Dan karena Bin Kwei menganggap Syu Chai ini manusia rendahan di mana tak perlu orang takut kepadanya. Tiba-tiba iblis ini tertawa menggerakan tongkatnya menyodok Syu Chai itu, yang bergulingan di bawahnya. Sekali pukul dia mau membuat Syu Chai itu tak banyak tingkah lagi. Tapi sesuatu yang tak diduga iblis itu terjadi, hal yang tidak disangka-sangka. Karena begitu Bin Kwei menggerakkan tongkatnya dan berdiri dengan satu tongkat saja mendadak. Tongkat yang menyambar Syu Chai itu ditangkap, dibetot dan ditarik kuat, dan Bin Kwei tiba-tiba terpakik. Dia merasa tenaga dasyat menariknya dari bawah, tenaga itulah yang membuat dia terkejut. Tongkatnya berkeratak dan Bin Kwei tiba-tiba terguling. Dia kalah kuat dan tongkat yang satu ini terlepas, terjerembablah iblis itu dan Bin Kwei berteriak kaget, tongkatnya terampas. Dan ketika dia terbanting dan bercatak menyangka semuanya ini mendadak Kim Syu Chai meloncat dan terbang seperti orang memakai galah menumbuk muong. Duh! Muong terkesiap. Apa yang terjadi di depan matu ini sungguh diluar dugaan. Tak ada yang menyangka bahwa Syu Chai yang dianggap tengik itu mampu menjatuhkan Bin Kwei, kini menyambar muong dan dengan kakinya yar, luar biasa cepat Syu Chai itu menumbuk dada kakek iblis ini. Muong terjengkang dan suat lian pun terlempar, lepas dari cengkeraman kakek itu. Dan ketika muong berteriak marah dan bergulingan kaget maka Syu Chai itu sudah menyambar tubuh suat lian dan melemparkannya kepada Hu Beng Kwei. Hu Tai Hiap, tangkap. Hu Beng Kwei menangkap. Dia bengong dan terbelalak memandang semuanya itu. Kim Syu Chai telah merampaskan seorang anaknya, bukan main. Jago pedang ini sampai tertegun tak dapat bicara. Tapi ketika jago pedang itu terbelalak dan terheran-heran mendadak muong yang sudah melompat bangun menerjang Syu Chai itu, disusul Bin Kwei yang juga marah kehilangan sebuah tongkatnya, terpincang, menghantam dan melepas pukulan jarak jauh di mana dua iblis itu sama-sama membentak gusar. Apa yang terjadi ini memang memalukan sekali, amat memalukan. Tapi begitu mereka menyerang dan Syu Chai ini tertawa tiba-tiba dia mengelak dan meloncat menjauh, dikejar dan dipukul lagi di mana muong sekarang malah mengebutkan kipasnya, totokan dari jauh juga dilakukan kaget ini. Dan karena Bin Kwei juga melengking dan berteriak marah maka Syu Chai itu tak dapat menghindarkan diri ketika dua pukulan menjepitnya dari kiri dan kanan. Ku Beng Kwei sudah siap meloncat menolong Syu Chai itu. Orang memang akan menyangka Syu Chai ini bakal celaka. Tapi ketika Syu Chai itu membanting diri ke bawah dan melewati. Dua pukulan itu dengan kira bergulingan tiba-tiba dia lolos dan sudah tertawa berseru pada Ku Beng Kwei. Ku Tai Hiap, tolong! Dua iblis ini mengeroyok tak tahu malu. Ku Beng Kwei lagi-lagi tertegun. Dia melihat tak ada keistimewaan sesuatu dari Syu Chai ini, gerakannya tadi berkesan biasa dan takut, bahkan lucu itulah pernah membalas kecuali mengelak sana-sini saja, menghindar sana-sini saja. Caranya meloloskannya juga lugas dan lugu. Meskipun agak aneh bagaimana Mo Ong dan Bin Kwei yang melupakan dua datuk sesat itu dapat dikibuli macam ini. Serangan mereka luput dan Syu Chai itu lolos. Mo Ong menggereng dan mengejar lagi. Tapi ketika kakek iblis itu membentak dan mengayun tubuh mendadak matung dan bongkak yang berada dekat dengan Syu Chai itu berkelebat tanpa suara. Mereka ini menyergap lawan yang baru melompat bangun, dua kakek itu langsung menyambar tengkuk. Dua-duanya seolah mendahului dan hampir bersamaan. Kim Syu Chai kaget. Dan karena dia tak mungkin mengelak karena sudah tak keburu maka sambil berteriak seolah orang tolol dia menggerakkan lengannya ke kanan dan ke kiri menangkis cengkeraman dua kakek butan itu, tergetar dan terpental dan Ho Beng Kui terkejut. Tangkisan Syu Chai itu menimbulkan getaran keras, tanah tempat ia berdiri tergetar begitu kuat dan jelaslah itu sebagai benturan sinkang yang amat hebat, jago pedang ini terbelalak. Dan ketika Syu Chai itu bergulingan dan lagi-lagi dia tak apa-apa diserang dua kakek itu maka Moong dan BNKWI menyambar tiba, kipas menotok dan tongkat bambu pun menghajar. Keadaan Syu Chai ini kalut, tak ada waktu Mi lompat bangun dan terpaksa ia menggerakkan kakinya menendang dua serangan itu. Sekarang tampaklah bahwa sebuah jurus dan ilmu tendangan lihai dikeluarkan, kipas dan tongkat terpental, BNKWI dan Moong berseru kaget, terdorong. Tapi begitu, Syu Chai itu melompat bangun dengan muka berkeringat mendadak matung mengeram maju dan menubruk Syu Chai ini, disusul bongkak yang juga membentak mencengkeram kopiah Syu Chai itu. Syu Chai keparat, kau mahasiswa gadungan, plak berti. Syu Chai itu menangkis, tak dapat mengelak dan lagi-lagi dia dibuat kaget. Sekarang tangkisannya ini pun mengeluarkan cahaya merah seperti petir, meledak dan terguncang dan dua orang lawannya terpelanting. Matung nyaris tersungkur di tanah tapi bongkak berhasil mencengkeram kopiah di atas kepala Syu Chai itu, sekarang menjuratlah rambut keemasan dari Syu Chai ini, kepalanya tak tertutup apa-apa lagi. Dan begitu semua orang melihat siapa Syu Chai ini tiba-tiba teriakan tertahan terdengar dari sana sini. Kim Emo Ueng. Pendekar rambut emas. Semua orang menjublak. Kim Emo Ueng ternyata tak dapat menyembunyikan diri lagi, dia memang pendekar rambut emas itu, tersenyum kecut dan terhoyung setelah menangkis pukulan dua kakek butan tadi, mengusap keringat dan tertawa memandang lawan-lawannya. Dan ketika semua orang terkejut dan gempar oleh kejadian ini maka tiga bayangan berkelebat di samping pendekar ini dan berseru, Hu Tai Hiap, dia memang pendekar rambut emas. Sekarang ternyatalah bahwa pendekar rambut emas tak bersalah. Lalu sementara semua orang tertegun dan orang yang bicara ini menghadapi Hu Beng Kui dan lain-lain maka dia melanjutkan, lantang dan kuat. Cui Ng Hyong, orang-orang gagah sekalian, kami dari istana ingin menyatakan maaf sebesar-besarnya kepada Kim Emo Ueng. Dulu kami menuduh dialah yang mencuri Sam Kong Kiam, bahkan mengejar-ngejarnya. Dan setelah sekarang kami tahu bahwa bukan Kim Emo Ueng yang mencuri pedang itu maka atas nama Kaisar kami menarik tuduhan itu dan menyatakan maaf terhadap Kim Emo Ueng. Cui menjadi saksi, pedang itu telah berada di tangan Hu Tai Hiap dan Kim Emo Ueng dinyatakan tewas. Dan karena sekarang ternyata Kim Emo Ueng masih hidup dan ada di sini maka jelaslah oleh kita sekalian bahwa yang dibunuh dan disangkaka Kim Emo Ueng oleh Hu Tai Hiap bukanlah Kim Emo Ueng melainkan orang lain dan orang itulah yang mencuri Sam Kong Kiam. Dan kami dari istana sekali lagi menyatakan maaf dan rasa salah yang sebesar-besarnya terhadap Kim Emo Ueng. Gegerlah tempat itu lagi. Orang yang bicara ini bukan lain Bu Chiang Kun adanya, dua temannya yang lain bukan lain adalah dua panglima cu kakak beradik. Tadi mereka itu pun ada di antara penonton dan menyaksikan jalannya pertandingan, jadi mengetahui semua yang terjadi termasuk kecurangan-kecurangan Mo Oeng dan kawan-kawannya itu. Kata-katanya ini yang ditujukan kepada semua orang karena penonton memang tidak pergi meninggalkan tempat itu meskipun dilempari granat tangan seketika membuat orang menjadi ribut. Ini memang hebat. Kim Emo Ueng sudah diketahui tewas, dan Hu Beng Kui lah yang membunuh. Bukti pedang di tangan pendekar itu cukup dijadikan saksi. Maka begitu Bu Chiang Kun muncul dan kata-katanya ini mengegerkan semua orang dan Kim Emo Ueng juga ada di situ. Maka tempat yang sudah ribut ini menjadi semakin ribut dan orang terheran-heran serta kaget oleh keterangan yang tidak disangka-sangka ini, bengong tapi seketika gaduh ketika mereka sadar. Kim Emo Ueng memang ada di situ, masih hidup, bahkan segar bugar dan tadi milayani Mo Oeng dan Bin Kui malah masih ditambah lagi dengan bongkak dan matung. Pantas begitu lihai kiranya Kim Emo Ueng, pendekar rambut emas. Dan begitu orang menjadi geger dan ribut oleh peristiwa ini maka Hu Beng Kui yang terkes sama dan Mo Oeng serta teman-temannya yang terkejut mendadak menjadi marah tapi juga gentar oleh kehadiran murid Bu Beng Siansu ini. Tentu saja Mo Oeng berubah mukanya karena dia tahu betul betapa hebatnya pendekar rambut emas ini, dikeroyok bertiga pun dulu tak apa-apa. Maka begitu mereka saling memberi isyarat dan Bin Kui yang mencengkeram benggan melotot kaget tiba-tiba iblis ini melompat dan kabur meninggalkan tempat itu, tak ingat kepada Sam Kong Kiam lagi. Mo Oeng, kita rupanya sial. Sebaiknya pergi saja, masih ada Tia Chiang Sian Li di sana. Mo Oeng mengangguk. Memang keadaan tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan bagi mereka, ada salima di sana, sumoy dari Kim Mo Oeng itu. Padahal Hu Tai Hiap sendiri masih bersama dua muridnya, jadi keadaan tidak menguntungkan dan dinilai berbahaya. Maka begitu keadaan berubah dan semuanya dinilai berbahaya tiba-tiba dua kakek iblis ini melompat meninggalkan gelanggang, jerih dan tahu suasana amat jelek. Hu Beng Kui tadi dapat melayani bongkak dan matung serta hek bongsi yang lomo sekaligus empat orang melawan satu, dengan Sam Kong Kiam yang mengerikan itu, yang ketajamannya saja sudah cukup membuat empat rekan mereka itu gentar tak berani mendekati. Kini tiba-tiba muncul pendekar rambut emas yang tentu dapat melayani mereka berdua, belum adanya salima di sana dan dua murid Hu Beng Kui yang utama. Ini semuanya membuat perhitungan ceroboh. Maka begitu Bin KWI berkelebat membawa Beng An dan Mo. Ong juga mengikuti menyambar muridnya maka mereka tiba-tiba meninggalkan pertempuran sementara lomo dan bongkak serta matung terbelalak. Hei, kemana kalian, Mo Ong? Lari, lari saja. Tak jadi merampas Sam Kong Kiam? Ah, tolol kalian, bongkak. Kim Emo Ueng itu menggagalkan segala galanya bagi kita. Ayo lari dan menyingkir saja. Bongkak menggereng. Dia merasa ditinggalkan dua temannya ini, padahal Mo Ong adalah yang memimpin mereka. Dan ketika Hek Bong Siang Lomo juga tertawa aneh dan melejit pergi tiba-tiba bongkak marah dan menyusul, diikuti matung. Keparat busuk mereka itu, meninggalkan teman. Ya tapi rupanya benar, bongkak. Mereka benar dan kita harus pergi matung menjawab, diam-diam mendongkol tapi dapat menerima semuanya itu. Mereka sudah merasakan kelihayan Hu Beng Kui dengan Sam Kong Kiamnya, dan Bin KWI serta Mo Ong juga sudah merasakan kelihayan Kim Emo Ueng karena berkali-kali mereka itu pernah bertanding. Jadi wawasan temannya itu rupanya tepat dan tak ada jalan lain selain mengikuti. Tapi Hu Beng Kui yang tentu saja tak membiarkan musuh kabur begitu saja tiba-tiba membentak dan menyerahkan suat lian pada seorang muridnya, mengejar Bin KWI dan Mo Ong, terutama Bin KWI. Iblis-leblis curang, kalian kembalilah bentakan itu di susul terbangnya tubuh yang menyambar Bin KWI, pedang bergelebat dan Bin KWI pun terkejut. Dia mengelak tapi pedang masih mengenai pundaknya, robek terbacok dan Bin KWI mengaduh. Sambaran Sam Kong Kiam memang tak mungkin dielak lagi. Bin KWI harus membalas dan menyerang. Tapi karena Bin KWI sudah keder terlebih dahulu dan dia juga membawa bengan maka iblis ini menjadi sibuk ketika pedang kembali menyambar, cepat meloncat jauh dan tangan pun merogoh senjata peledak. Dan begitu lawan menyerang lagi dan cepat dia melempar senjatanya itu maka Hu Beng Kui harus berjungkir balik menghindari pecahan granat yang pecah berhamburan di situ. Keparat, kalian benar-benar jahanam Hu Beng Kui tak dapat menahan marahnya, melayang turun tapi asap tebal menghalangi pandangannya. Dia harus berputar untuk mencari iblis yang licik itu. Bin KWI dan Mo Ong ternyata sudah lari lagi di depan, jauh sekali. Hu Beng Kui melengking dan melesat seperti iblis. Dan begitu jago pedang ini mengejar lawannya sementara Guan Beng mengikuti di belakang membantu gurunya Makakim Mou Eng sendiri yang tidak berpangku tangan saja membiarkan semuanya itu terjadi sudah menyusul dan kebetulan menghadapi bongkak yang berendeng bersama Matung, menyuruh mereka berhenti dan dua kakek butan ini berhenti. Mereka sebenarnya memang penasaran terhadap sikap kawan-kawannya itu, belum menjajal sampai di mana sesungguhnya kelihayan pendekar rambut emas. Maka begitu mereka disuruh berhenti dan bongkak membalik tiba-tiba kakek tinggi besar ini sudah melancarkan serangan dengan kedua tangan menghantam seraya menggeram bagai seekor harimau terluka. Kim Mou Eng, kau keparat. Terimalah ini ush. Pukulan kakek itu menyambar, berhawa dingin dan langsung menuju dada lawannya itu. Hebat dan dasyat karena mampu menumbangkan seekor gajah. Tapi pendekar rambut emas yang tersenyum dan cepat menggerakkan lengan ke depan tiba-tiba menyambut dan mendorong pukulan lawannya. Des. Bongkak menjerit. Dua tenaga sinkang yang bertemu di udara tadi tak sampai membuat tangan mereka bertemu semetar saja tapi sudah cukup membuat kakek tinggi besar ini terpental. Tubuhnya terangkat naik dan bongkak terbanting bergulingan karena dia kalah kuat. Pukulan dinginnya tadi bertemu cahaya merah yang panas sekali, bagai petir dan langsung menyelingap menembus pukulan dinginnya, menuju lengannya dan kakek itu bagai tersengat. Itulah tiat Louis Kang, pukulan petir. Dan begitu kakek ini bergulingan dan berteriak kaget karena pukulan dinginnya kalah dibanding pukulan lawan maka Matung yang terkejut dan marah melihat temannya terguling-guling sudah membentak dan menyerang pendekar rambut emas itu pula, ditangkis dan kakek ini pun mencelat. Matung menggeram dan maju lagi. Dan karena rupanya mereka harus maju berdua dan adu Sin Kang tadi membuktikan lawan memang lihai akhirnya dua kakek tinggi besar ini mengeroyok dan melepas pukulan-pukulan maut ke arah Kim Emo Ueng, dialak dan segera mereka bertiga terlibat perkelahian seru. Kim Emo Ueng mempergunakan tiat Louis Kangnya sementara bongkak mempergunakan Hek In Chiang, pukulan awan hitam, dan Matung melepas Pert In Kang. Hebat dan ramai sekali pertandingan ini. Tapi karena Kim Emo Ueng bukan pendekar sembarangan dan dia adalah murid Sian Susi Manusia Dewa maka semua pukulan-pukulan lawan dapat dipentahkan dan tiat Louis Kang secara perlahan tetapi pasti mendesak kakek butan ini, meledak dan sekali bahkan mengenai pundak Matung, hangus dan nyaris terbakar dan kakek tinggi besar ini menjerit. Dia murka sekali. Maka ketika lawan terus mendesak dan mereka rupanya kewalahan tiba-tiba kakek ini mencabut pecut berodanya dan meledakannya di udara. Kim Emo Ueng, kau manusia keparat. Ku bunuh kau. Kim Emo Ueng tenang mengelak. Dia dapat mengatasi Hek In Chiang maupun Pert In Kang yang dimiliki dua kakek itu, bukan lain karena tiat Louis Kangnya yang lebih kuat karena Sing Kangnya menang lebih set ingkat. Dan ketika Matung mencabut senjatanya dan kini dibantu pecut beroda itu, kakek butan ini menerjang maju. Tiba-tiba Kim Emo Ueng tertawa dan mempercepat gerakannya. Matung, kalian orang-orang asing sebaiknya kalian pulang dan tidak membuat tonar di Tiong Goan. Keparat, kau pun juga asing, Kim Emo Ueng. Kau pun harus pulang dan justru kami akan mengantarmu ke neraka. Tanda petik. Woodprak. Dan pecut beroda yang ditangkis Kim Emo Ueng meledak dan terpental tiba-tiba membuat kakek ini meraung, marah dan gusar bukan kepalang karena dibantu senjata masih juga dia belum dapat mengalahkan lawannya itu. Tiat Louis Kang menyambar dan ganti dia menangkis. Dan ketika pecutnya terbakar dan putus menjadi dua tiba-tiba kakek ini mencak dua dan mempergunakan senjata yang sudah menjadi dua bagian itu dengan tangan kiri dan kanan, dipandang terbelalak oleh bongka yang terkejut melihat kelihayan pendekar rambut emas ini. Sekarang percayalah dia akan berita kawan-kawannya di luar bahwa Kim Emo Ueng memang hebat, malah lebih hebat dibanding semuanya yang telah mereka keroyok bertiga. Pendekar rambut emas ini memiliki kelebihan sinkang di mana pukulan-pukulannya selalu mementalkan pukulan mereka. Dan ketika mereka marah-marah dan Kim Emo Ueng terus mendesak dengan kedua tangan dan kakinya mendadak hek bongsi yang lomo muncul membantu mereka, sudah mempunyai sabit baru yang rupanya merupakan sabit cadangan. Hehehe, kalian belum dapat merobohkan si rambut emas ini, bongka. Kalau begitu, ku bantu, biar ku tolong dia pergi ke akhirat. Tanda petik, sink, dan sabit yang bergerak naik dari bawah ke atas tiba-tiba membabat selangkangan pendekar rambut emas di mana pendekar itu harus mekoncat tinggi, berjungkir balik dan terkejut melihat kedatangan sepasang iblis kuburan ini, berseru keras. Dan ketika bongka dan matung maju kembali dengan pekek kegembiraan mereka dan menyambut lawan yang meluncur turun maka dua kakek butan itu bangkit semangatnya berseru tertawa. Bagus terima kasih, lomo. Rupanya Kim M.O.U. Eng ini betul-betul hebat dan kami harus kalian bantu. Tanda petik, wirplak. Pecut matung mengenai pangkal lengan pendekar rambut emas, meledak dan pendekar itu terhuyung. Dan ketika bongka juga menerjang dan hek bongsi yang lomo sebentar kemudian juga membantu dengan babatan sabit mereka yang tajam mengerikan maka pendekar kita mendapat kesulitan dikeroyok empat, memaki dan membentuk mereka namun sama sekali tak digubris. Dua kali Kim M.O.U. Eng menerima babatan sabit, robek bajunya tapi tidak terluka kulitnya, dia telah mengerah kai sinkang hingga sabit di tangan lomo terpental kembali persis mengenai karet. Dan ketika mereka menyerang lagi dan lomo mulai mengarahkan serangannya pada tempat-tempat berbahaya seperti matu dan lubang telinga akhirnya apa boleh buat pendekar rambut emas mengeluarkan piknya, senjata yang pantas dipakai melukis itu. Lomo, kalian licik. Tapi jangan kira aku takut. Tanda petik. Takwir. Dan sabit yang meleset di tangki salat menggambar ini dan menyeleweng ke kanan tiba-tiba bertemu dan membentur roda di ujung pecut matung, berdencing dan keduanya sama terpental. Matung kaget sementara lomo memaki. Tapi ketika mereka menyerang kembali dan satu dikeroyok empat akhirnya Kim M.O.U. Eng mengerahkan segenap kepandainya menghidapi empat lawan tangguh ini. Tangguh tapi licik dan segera pertempuran berjalan cepat. Kim M.O.U. Eng mengerahkan ginkangnya dan lenyap berkelebatan ke sana kemari. Pitnya menyelinap dan menangkis serangan-serangan lawan, membalas dan mulai menotok pula sementara T.I.A.T. Lui Kangnya masih bekerja meledak sana-sini. Tapi karena lawan berjumlah empat dan sendirian saja dikeroyok orang-orang lihai macam lomo dan bongka itu akhirnya Kim M.O.U. Eng kewalahan dan berkali dua dia harus menerima pukulan lawan, tergetar dan terhuyung. Dan bongka serta matung berseru gembira. Mereka mulai dapat mendesak pendekar itu dan Kim M.O.U. Eng harus bekerja keras. Tiat Lui Kang dan Pit di tangan kanannya masih bergerak sana-sini tapi sekarang lebih sering dipakai untuk bertahan. Serangan bertuwi dua dari empat penjuru itu bagai hujan di sekeliling dirinya yang membuat dia sibuk. Dan ketika lomo menggerakkan sabitnya membacok dan menyerang maka pecut dan roda yang ada di tangan matung mengenai tubuhnya. Plak dret-bret. Kim M.O.U. Eng meringis. Dia terhuyung dan tergetar lagi, tidak terluka tapi kesakitan juga. Pecut dan roda yang menghantam tubuhnya tadi terasa menyengat, belum sabit di tangan lomo yang menguak bajunya, kulit tergores dan pertahanannya mulai goyah. Betapapun dia telah menghadapi keroyokan gencar yang dilakukan empat lawannya ini. Dan ketika pukulan bongkak menyambar tiba dan dia terlambat. Berkelit muka pukulan kakek tinggi besar itu ganti mengenai leharnya. Des! Pendekar ini terbanting bengulingan. Lawan sekarang membuatnya terdesak dan matung serta lomo mengejar, menghantamkan senjata mereka sementara tangan kiri juga melakukan pukulan jarak jauh. Kim Emu Eng menangkis tapi kurang tepat, pitnya membentur sabit namun senjata di tangan matung menyambar pipinya, bukan main sakitnya. Dan ketika dia terpaksa harus menggulingkan tubuh lebih jauh tapi lawan terus mengejar dan tertawa menyerangnya tiba-tiba tak ada jalan lain. Pendekar rambut emas mengeluarkan ilmu simpanannya yang ditakuti orang. Peksian Chiang, pukulan Dewa Putih, membentak dan melompat bangun dan empat serangan dari segala jurusan ditangkis berbareng dengan mengembang di kanan kiri dan bentakan menggetarkan jantung membuat lawan terkejut. Dari kedua tangan pendekar itu berkelebat cahaya berkeredep yang mengandung hawa panas dan begitu sabit. Dan pukulan-pukulan lain bertemu cahaya putih dari lengan pendekar rambut emas tiba-tiba teriakan dan keluhan terdengar dari empat orang lawannya itu. Des des des, i. Bongkak dan teman-teman ria terlempar. Mereka bergulingan menjerit kaget, tubuh terangka tinggi dan mereka pun terbanting. Bongkak dan matung kaget bukan main karena tangkisan itu begitu dasyatnya. Mereka seolah ditumbuk palu godam dan dua kaget itu muntah darah. Hek bongsi yang lomo juga terpekik, mereka pun batuk-batuk, dari sudut bibir mengalir cairan merah yang membuat keduanya pucat. Itulah pukulan yang sudah mereka kenal, tadi mau mengelak tapi tidak keburu. Mereka begitu bersemangat dan mengejar Kim Emo Eng, lupa dan terlalu gembira mendesak lawan. Maka ketika lawan mengeluarkan ilmu simpanannya itu. Dan mereka terkejut maka Hek bongsi yang lomo mengeluh dan bergulingan dengan dada sesak, bangun terhoyung dan Kim Emo Eng sendiri di sana juga pucat mukanya. Hantaman empat lawan sekaligus yang harus ditangkisnya terlalu berat, dia pun batuk-batuk, bangun berdiri tapi jatuh lagi. Kaki gemetar dan Kim Emo Eng pun agaknya menderita, bangun lagi dan menggigit bibir memandang empat lawannya itu, tertawa dan tiba-tiba mengeraskan hati untuk tidak menunjukkan penderitaannya itu. Ini membuat lawan terbelalak dan gentar, mereka seolah melihat Kim Emo Eng tetap tegar sementara mereka terluka. Tak tahu diam-diam dengan keras hati pendekar rambut emas ini menahan batuknya yang membuat tenggorokan terasa gatal. Sekali batuk tentu dia muntah darah pula. Dan ketika Hek bongsi yang lomo pucat dan ngeri memandang lawan yang menghimpiri mereka dengan langkah agak bergoyang tiba-tiba bongka mengumpat dan berdiri menggigil. Setan, itukah pek siang-siang? Hebat sekali. Pendekar rambut emas ini benar-benar esiluman. Dan kita akan dibunuhnya, bongka. Karena itu lari dan selamatkanlah dirimu. TWA lomo melompat, lari dan sudah disusul adiknya yang juga geitar melihat hebatnya pendekar rambut emas itu. Mereka memang licik, akan mundur kalau lawan terlalu kuat. Tapi baru mereka melangkah tiga tindak dan mau kabur tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat di depan mereka, mendengus. Lomo, kapan kalian membayar hutang kepada suka bangsa tartar? Jangan lari perhitungkan dulu semuanya itu dan lihat benderaku. Plak! Lomo terguling, sebuah bendera mengebut mukanya dan kakek iblis ini berteriak kaget. Salima muncul menyerang dirinya. Dan ketika dia berguling-guling dan pucat melihat. Sumoikim emo ueng itu tiba-tiba Salima sudah menyerang adiknya pula dan Jilomo terlempar, mengeluh dan pucat melihat kehadiran gadis tartar itu. Mereka sudah terluka, pukulan Pak Sian Chiang masih menggepaikan dada mereka. Dan ketika Salima menyerang dan bendera serta pukulan-pukulan tangan kirinya ikut bicara menyerang kakek itu maka Hek Bong Siang Lomo jatuh bangun terpontang-panting menghadapi serangan-serangan yang amat gencar ini, terdesak dan menggerakkan sabit mereka namun tenaga sudah banyak berkurang. Luka dalam yang mereka derita cukup berbahaya, seharusnya dalam keadaan begini mereka duduk bersila, beristirahat, memulihkan tenaga dan luka agar pulih kembali. Maka diserang dan dihujani pukulan dan kebutan bendera yang demikian bertubi-tubi dan salima termasuk segar dibanding mereka tak ayal sepasang iblis kuburan ini mengeluh dan terhuyung serta terdorong menangkis serangan-serangan lawan, Kian lama kian lelah karena tenaga mereka betul-betul terkuras. Luka dalam yang mereka derita kian bertambah berat dan ketika Jilomo memaki dan mengelak sebuah sambaran bendera namun kurang cepat maka iblis kuburan nomor dua ini terpelanting ketika disambar, dikejar dan sebuah tendangan membuatnya mencelat tiga tombak, mengaduh dan menggulingkan diri menjauhi lawan. Tak taunya salima tetap menempel dan membayangi iblis ini. Dan karena Jilomo sudah kepayahan dan dia muntah darah oleh tendangan tadi maka dia tak dapat mengelak ketika pukulan Tiat Lui Kang dari tangan kiri gadis itu menghantam, tepat sekali mengenai pundaknya, terjungkal dan coba melompat bangun, gagal. Dan ketika salima berkelebat dan mengebut benderanya ke muka iblis itu tiba-tiba Jilomo roboh dan menjerit dengan muka wancur. Plak! Jerit mengerikan terdengar dari iblis cebol ini. Jilomo sudah tidak mengerak-gerak lagi, kakaknya pucat dan tewel alomo ngeri. Iblis ini mengambil langkah seribu ketika melihat saudaranya tewas, kematian adiknya itu mengerikan iblis ini dan tewel alomo sudah melarikan diri. Tapi karena dia sudah kehadisan tenaga dan luka di dadanya membuat iblis ini batuk dan muntah darah tiba-tiba kaki lomo keserimpet sesuatu dan dia roboh terguling, melompat terhuyung tapi tertegun melihat salima ada di depannya, kain benderanya membelit kakinya dan itu tadilah yang membuat dia keserimpet dan terguling. Kiranya lawan tak mau membiarkan dia pergi dengan selamat. T.W. alomo menggigil dengan keringat bercucuran, di melihat senyum dingin di wajah gadis itu. Salima tak mungkin mau mengampuninya. Maka membentak mengayun sabitnya tiba dua lomo menyerang, dikelit dan bendera tau-tau mengebut, menghalangi pandang matanya. Dan ketika lomo terkesiap dan lawan tertawa mengejek tau-tau kaki bergerak dari bawah menghantam perutnya, bertepatan dengan bendera yang mengenai pundaknya. Des. Lomo terlempar. Dia menjerit bergulingan, teringat pada bongkak dan matung dan berteriak agar dua kawannya itu membantu. Dia tak tahu bahwa dua kakek butan itu sudah melarikan diri, Kim Emo Ueng juga tak ada di situ karena mengejar kakek tinggi besar ini, kakek-kakek butan yang ketakutan. Dan ketika lomo mengeluh dan sadar bahwa rekannya tak ada di situ tiba-tiba Salima sudah berdiri lagi di depannya dengan ancaman. Kau ingin mati cepat atau lambat, lomo? Katakanlah, dan sebut pula berapa ratus nyawa yang melayang sia-sia akibat kejahatanmu. Oh, tidak. Jangan, Sian Lee, jangan. Namun lomo yang melepas sabitnya menimpuk dalam jarak dekat tiba-tiba berseru nekat dan mencoba mencuri kesempatan dalam kesempitan, melompat dan menerjang gadis itu dalam keputus asaan hebat. Dia mengharap kera, terakhirnya ini berhasil. Tapi Salima yang mendengus dan mengebutkan bendera tiba-tiba menangkap sabitnya itu, menggulung sekaligus mengelah ke kiri tubrukan lawannya yang luput mengenai angin kosong. Lomo terhuyung. Dan ketika iblis cebol itu nyaris tersungkur dan terbelalak melihat dua serangannya luput semua mendadak angin dingin berkesur di punggungnya dan Salima mengembalikan sabit dengan bentakan perlahan, lomo, robohlah. T.W.A. Lomo tak dapat menghindar lagi. Dia sedang terhuyung, tak dapat membalik atau menangkis. Maka begitu Salima membuka gulungan benderanya dan sabit meluncur ke punggungnya tiba-tiba kakek ini menjeret tinggi ketika sabit mengenai tubuhnya. Krepaudah. Lomo terbanting. Seketika dia roboh terjerembab, ujung sabit amblas separohnya di punggungnya. Kakek ini berkelojotan dan darah pun munkrat. Tapi begitu keluhan pendek meluncur dari mulutnya tiba-tiba kakek ini mengeliat dan diam untuk selama-lamanya, tewas. Tak ada lagi suara atau keributan di situ. Salima menarik bibirnya, mengejek. Dan ketika kakek itu menyusul adiknya dan hek bongs yang lomo menemui ajal di tangan gadis tartar ini maka di lain tempat matung dan bongkak juga nyaris mengalami hal yang sama. Mereka memang melarikan diri, di saat lomo kakak beradik menghadapi Salima. Tapi karena Kim Moueng tak mau melepas mereka dan tentu saja pendekar rambut emas tak mau diam maka dua kakek tinggi besar ini gentar ketika lawan menyuruh mereka berhenti, tak mau berhenti dan terus melarikan diri sambil mengumpat. Mereka sebenarnya juga terluka, menguat-nguatkan diri dan memaksa lari menjauhi lawan. Tapi karena Kim Moueng mengejar dan mereka rupanya tak diberi ampun tiba-tiba bongkak berseru pada temannya agar berpencar, tiba di sebuah perempatan. Kau ke kiri, aku ke kanan. Biar salah satu di antara kita lolos. Matung mengangguk dia sudah ke kiri mengikuti petunjuk temannya itu, bongkak ke kanan. Tapi ketika mereka berdua berpencar dan Kim Moueng bingung melihat lawan ke kiri dan ke kanan mendadak haukam muncul menghadang Matung. Kakek si Luman, kau harus membereskan dulu perhitungan di antara kita. Matung tertegun. Dia melihat pemuda itu berapi memandangnya, dari belakang tiba-tiba muncul dua bayangan lain, si Ucing dan si Uleun. Pucatlah kakek ini. Dan ketika dia terkejut dan melotot memandang murid Hu Bengkui itu tiba-tiba haukam menerjangnya dengan pedang di tangan, dihelak dan ditangkis tapi kakek tinggi besar ini mengeluh. Tangannya terluka, sinkangnya sudah merosot jauh dan tak dapat melindungi diri lagi, kekebalannya lemah. Dan ketika ia menghindar sana-sini dan marah namun tak dapat berbuat apa-apa mendadak. Dua gadis itu menerjangnya pula dengan bentakan nyaring, tentu saja membuat kakek ini kewalahan dan sebuah bacokan tak dapat dielaknya lagi, pundaknya terbabat dan kakek ini jatuh terguling. Dan ketika dia mengeluh dan mencabut senjatanya untuk menghadapi tiga muda-mudi yang marah itu maka di lain pihak bongkak sendiri kecut mukanya menghadapi Kim Emo Ueng. Kau tak dapat lari, kau harus menebus dosa teman-temanmu. Keparat, kalau begitu boleh kau bunuh aku. Pendekar rambut emas. Dan biar aku mengadu jiwa denganmu. Tanda petik. Plakduk. Bongkak ngeangkis, mengeram namun terpental dan mendekap dadanya yang kian sakit. Dia batuk-batuk dan muntah darah lagi. Serangan Kim Emo Ueng tadi ditangkisnya tapi kalah kuat. Jangankan dia sendiri, berempat dengan temannya dia tak mampu merobohkan lawannya itu. Maka ketika Kim Emo Ueng mengejar dan kembali serangan demi serangan menekan kakek ini dan bongkak merasa tobat akhirnya sebuah pukulan mendarat di telinganya dan dia pun terbanting. Bangun melompat tapi sebuah tendangan mengenai pinggangnya lagi, mencelat dan roboh. Dan ketika Kim Emo Ueng menyuruh dia menyerah dan menghentikan perlawanan tiba-tiba bongkak berteriak dan menghantam. Ubun-ubun kepalanya sendiri. Kim Emo Ueng, biar aku mampus membunuh diri. Praak. Kakek itu menghabisi nyawa, teo jengkang dan roboh mandi darah. Kepalanya pecah dihantam seperti itu, hantaman kuat didorong keputusasaan besar. Dan ketika kakek itu tewas dan matung terkejut melihat temannya bunuh diri maka kakek ini pun menjerit ketika pedang, di tangan haukam kembali mengenai lengannya, luka memanjang dan kakek itu terhuyung. Dia melengkarna tercekat oleh robohnya bongkak tadi, kini dikejar dan dua-tiga tusukan kembali melukai dirinya. Kakek ini mulai berlumuran darah. Tapi ketika haukam menyerang dan tak lama lagi kakek ini tentu roboh tiba-tiba Kim Emo Ueng berkelebat menyuruh semua orang berhenti. Saudara haukam, biarkan yang ini pergi. Sudah cukup kiranya darah mengalir di sini Kim Emo Ueng menangkis, menyelamatkan kakek itu dan matung terbelalak. Dia tertegun oleh kata-kata pendekar rambut emas ini, tiga lawannya terhuyung. Tapi haukam yang teringat kematian adik-adiknya tentu saja tak mau sudah. Tidak, kakek ini mengacau di tempatku, Kim Tai Hiap. Biar di aku bunuh dan jangan halangi kami. Benar, dua kekasih kami tewas, Kim Emo Ueng. Kami hendak menuntut balas dan jangan biarkan dia selamat. HMM, sabar Kim Emo Ueng bingung juga kakek mi sebenarnya ikut-ikutan, nona. Yang tak boleh diampuni dan berbahaya adalah Siau bin KWI dan Moong, juga muridnya. Mereka itulah yang harus dicari dan dibunuh. Kakek ini ikut-ikutan saja dan biarlah semua ini menjadi pelajaran baginya untuk tidak mengulang kekeliruannya. Tanda petik. Tapi suhu akan memarahi kami dan lagi. Benar Salima berkelebat muncul, tak ada yang boleh diampuni di sini, haukam. Bunuh dia habisi kakek itu. Biar ku bantu kalian. Wuut. Dan Salima yang langsung menyerang matung yang ada di belakang suhengnya tiba-tiba melepas tamparan maut, bendera di tangan kiri pun berkelebat dan Kim Emo Ueng terkejut. Kehadiran sekaligus kata-kata sumoinya ini membuat dia mengeluh, tak mungkin dia melindungi kakek tinggi besar itu. Pukulan sumoinya menuju dirinya sebelum menghantam matung. Dan karena dia harus mengelak dan mati sumoinya yang berapi membuat pendekar ini mengeluh maka matung menerima tamparan itu yang tak dapat dikelit. Des. Kakek ini terpelanting. Salima berseru lagi mengulang serangannya. Hau Kam dan Siu Ching serta Siu Lon menjadi gembira, mereka mau menerjang maju tapi Salima mencegah, biarlah lawan dibunuh tangannya sendiri karena Salima. Teringat perbuatan kakek ini yang dulu merobohkannya bersama Bong Kak dan Bin Kwei, untung ditolong Bu Hyong dan Matung Pucat. Dia menangkis tapi terpental menjerit. Luka iukanya sudah tak memungkinkan kakek ini bertahan dan ketika serangan demi serangan membuai matung jatuh bangun dan bendera di tangan gadis itu pun mengebut gencar. Tiba-tiba kakek ini terbanting ketika pukulan petir mengenai tengkuknya dan kibasan bendera menghantam pelipisnya. Plak Des. Matung kembali terguling-guling. Kakek butan ini termasuk kuat bangun lagi tapi mencelat ketika tendangan penuh kebencian menghantam dagunya, terjerembap dan terbanting. Dan ketika dia mengeluh dan satu demi satu pukulan serta tamparan Salima mengenai tubuhnya dan berkali-kali kakek ini jatuh terduduk. Akhirnya kebutan bendera menyambar mukanya dan kakek itu menjerit. Roboh terlempar dan Salima mengejar. Kakek ini pucat dan mengeram. Dan karena rupanya tak mau dia mati di tangan lawan dan teringat perbuatan bongkak yang menghabisi nyawanya sendiri tiba-tiba kakek ini menggerakkan tangan kiri dan menusuk. Batok kepalanya dengan dua jari terbuka. Tia Chiang Sian Li, aku boleh mati. Tapi aku tak mau-mau mati di tanganmu. Tanda petik. Krep. Kakek itu menggelimpang, dua jarinya telah menusuk tembus ubun-ubun kepalanya sendiri, darah munkrat dan dia pun terguling. Dan ketika Salima tertegun dan mendengus melihat lawan membunuh diri maka Kim Emo Ueng yang tak tahan melihat semuanya itu sudah menghilang dan entah pergi kemana. Sumoy, kau telengas. Hanya itulah suara Kim Emo Ueng tadi. Pendekar rambut emas memang tak dapat menahan bingungnya hati, mau mendebat jelas semuanya akan beringas tapi mendiamkan begitu saja tentu lawan menjadi korban. Benar saja, matung akhirnya membunuh diri. Dan karena dia dapat menduga itu dan tak mau melihat lebih jauh maka Kim Emo Ueng menghilang dan meninggalkan tempat itu, bukan kemana-mana melainkan mencari Siao Bin Kwei yang dikejar Hu Tai Hiap juga moong. Tentu saja ingin tahu bagaimana pengejaran Hu Tai Hiap itu, berhasilkah atau tidak. Dan sementara pendekar ini meninggalkan sumoynya dan matung tewas membunuh diri maka di lain tempat pengejaran seru yang dilakukan Hu Tai Hiap memang tidak sia-sia. Saat itu Hu Beng Kui melihat bayangan Bin Kwei, berdua bersama moong iblis buntung, itu melarikan diri, jauh di depan. Tapi karena Hu Beng Kui amat marah melihat kelicikan lawan-lawannya dan terang di atak membiarkan musuh-musuhnya melarikan diri maka jago pedang ini mengerahkan ginkang berkelebat menyusul, membentak dan menyuruh mereka berhenti sementara Bin Kwei dan Mo Ong terkejut. Mereka terkesiap melihat ilmu lari cepat pendekar itu, sebentar kemudian memperpendek jarak dan mereka tersusul. Bukan men, Mo Ong dan Bin Kwei terbelalak. Dan ketika pendekar itu semakin dekat dan suaranya seakan sudah di belakang telinga saja mendadak Bin Kwei memblok ke utara ketika tiba di persimpangan jalan. Mo Ong, kita berpisah saja. Kau teruskan larimu dan biar aku kesini. Eh kemana? Bin Kwei. Tehidak berdua saja? Tidak, tidak. Kau teruskan larimu, Mo Ong. Kita berpencar dan biar lawan kita itu bingung. Tapi kau membawa berban, serahkan putra hutai hiap itu kepadaku. Bin Kwei mengangguk. Dalam keadaan gelisah dan gentar begitu tiba-tiba dia melempar tubuh bengan, disambut dan. Sudah diterima Mo Ong. Rekannya itu menyeringai dan meneruskan larinya, sekarang Bin Kwei ke utara, Mo Ong ke timur. Tapi ketika beberapa langkah dia tertegur dan berpikir-pikir mendadak Bi Kwei seolah teringat akan sesuatu. Eh, tunggu, Mo Ong. Nanti dulu Bin Kwei kembali, berseru dan mengejar kawannya itu. Mo Ong menoleh dan terheran, tidak berhenti, meneruskan larinya. Dan ketika Mo Ong bertanya kenapa dia memanggil dan kembali seperti itu maka Bin Kwei berkata agar bengang diserahkan saja kepadanya. Eh, untuk apa? Bukankah memberi beban padamu? Tidak, aku justru merasa tenang dengan tawananku itu, Mo Ong, aku. Haha, dapat memaksa hutai hiap menyerahkan Sam Kong Kiam? Bodoh, justru kau akan diincar kalau membawa pemuda ini. Bin Kwei, tarik dan buang saja niatmu itu. Lihat, jago pedang mendekati kita, kau pergilah dan biarkan pemuda ini menjadi tawananku. Bin Kwei bingung. Ternyata Mo Ong mengetahui maksudnya. Memang benar, dia hendak memaksa hubengkui kalau bengan ada di tangannya. Dia hendak meminta pendekar itu menyerahkan Sam Kong Kiam sebagai ganti tukar putranya. Mo Ong kiranya cerdik dan tahu maksudnya. Tapi ketika Mo Ong menyatakan bahwa beradanya pemuda itu di tangannya justru akan menjadikan dia diincar hutai hiap dan pendekar itu jelas akan mengejarnya daripada mengejar Mo Ong. Akhirnya kakek buntung ini ragu-ragu mendengar bentakan hutai hiap di belakang dan dia agugup, semakin bingung saja dan Mo Ong kembali menyuruhnya pergi. Mo Ong setuju mereka berpencar. Hal itu memang baik. Dan ketika suara hutai hiap semakin dekat di telinganya dan bayangan pendekar itu hanya beberapa tombak saja di belakang mereka tiba-tiba bin KWI mengangguk dan berkata. Baiklah, aku pergi, Mo Ong. Kau rupanya benar dan biar aku menyingkir. Tanda petik. Dar-dar. Bin KWI meledakan beberapa granatnya, asap kembali menghalangi Hu Beng Kui dan terpaksa pendekar itu berjungkir balik. Sudah beberapa kali ini Hu Beng Kui mengumpat geram bila bin KWI menggunakan granat tangannya, itu membuat dia semakin marah. Bin KWI memblok dan lagi-lagi berpencar. Tapi ketika diingat-ingat dan dipikir panjang lebar lagi kenapa Mo Ong mau membawa bengan dengan menanggung resiko berhadapan dengan jago pedang yang lihai itu sementara dia tidak tiba-tiba bin KWI terkejut dan sadar lagi, sadar bahwa keselamatan pemuda itu justru lebih berharga dibanding keselamatan diri sendiri. Hu Beng Kui tentu akan menyerahkan apa saja yang diminta asal putranya itu dikembalikan. Mo Ong berani menghadapi resiko karena jelas kedudukannya lebih baik, dengan pemuda itu di tangan rekannya ini akan lebih selamat daripada yang tidak membawa apa-apa. Bin KWI mengumpat dan sadar, tiba-tiba mendusin dan tentu saja menghentikan larinya, membalik dan sudah mengejar temannya lagi. Mo Ong disuruh berhenti. Dan ketika Mo Ong terheran kenapa Bin KWI kembali dan berteriak ribut iblis ini segera bertanya, tetap melarikan diri, Apa yang kau mau, Bin KWI? Ada apa lagi datang kesini? Aku mau meminta tawananku itu. Biarkan dia bersamaku dan kau pergilah bersama muridmu. Eh, kenapa begitu? Apa yang membuatmu berubah pikiran? Bukankah kau dapat melarikan diri tanpa beban? Tidak, dengan beban atau tanpa beban Hotai Hiap tetap akan mencari aku, Mo Ong. Karena itu serahkan putranya dan biar di aku urus. Wah, tidak bisa, Bin KWI. Kau telah menyerahkannya kepadaku dan tidak dapat kau tarik kembali. Tapi dia tawananku semula, kau tak berhak. Ah, itu tadi, Bin KWI, sekarang lain. Kau telah memberikannya kepadaku dan aku menerima. Sekarang pemuda ini menjadi tawananku, kau pergilah dan menyingkir saja baik-baik. Kau mau mencari enak-enak bagaimana? Kau dapat menyelamatkan dirimu dengan pemuda itu di tangan, Mo Ong. Sedang aku tak memiliki apa-apa sebagai pegangan. Haha, kau salah. Justeru dengan adanya pemuda ini aku menanggung resiko lebih berat, aku dapat terancam dan dibunuh Hotai Hiap itu. Tak mungkin, justeru kau akan selamat kalau mengancam mau membunuh pemuda itu lebih dulu. Tidak, serahkan dia kepadaku. Mo Ong. Biar aku yang mengurus dan kau larilah. Bin KWI menyambar, coba merampas Beng An yang pingsan tapi Mo Ong mengelak. Iblis ini marah dan memaki temannya. Dan ketika Bin KWI terbelalak dan akan menyambar kembali tiba-tiba Mo Ong menangkis dan membentak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!